Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabar semuanya senang ketemu kita pada pagi hari ini Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita senantiasa Dan pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan Sebelumnya mari kita sama-sama arahkan hati kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami Dan yang akan kami jalani sepanjang hari ini Berkati sebentar firmanmu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firmanmu Haleluya, amin Bapak ibu saudara saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Pagi hari ini kita akan kembali membaca renungan firman Tuhan Yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-3 Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-3 Demikian bunyi firman Tuhan Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah Di sebelah kanan tahta Allah Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Melalui ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Kita masih berbicara sekitar tentang Jangan mudah putus asa Di dalam Ibrani ayat 12 ayat 3 dikatakan tadi Dikatakan disana Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Putus asa berarti habis atau hilang pengharapan Putus asa berarti tidak mempunyai harapan lagi Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Jangan mudah putus asa Sebagai orang percaya Kita harus belajar untuk jangan mudah putus asa Kita harus belajar tidak mudah Habis atau hilang harapan Kita harus belajar untuk tidak mudah Untuk tidak mudah mempunyai Dikatakan tidak mempunyai harapan lagi Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa Saya rindu kita semuanya ini Apapun masalah pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi Dalam rumah, tangga, keluarga, usaha, pekerjaan Aktifitas kegiatan kita, sekolah Dalam setiap aspek kehidupan kita Apapun masalah pergumulan, persoalan kita Janganlah itu membuat kita jadi putus asa Oleh sebab itu bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa Ingat yang kemarin-kemarin saya sudah sampaikan Bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa Yang pertama ingat selalu akan Tuhan Yesus Dan yang kedua mata tertuju kepada Tuhan Yesus Dan sekarang kita mau bahas bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa Yang ketiga Supaya jangan mudah putus asa Yang ketiga adalah tanggalkan beban dan dosa Tanggalkan beban dan dosa Dikatakan dalam Ibrani pasal 12 dikatakan ayat yang pertama Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang begitu mengerintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Jadi setiap orang memiliki Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kita semua memiliki beban dan dosa masing-masing dalam hidup kita Sebagai orang percaya mari kita belajar untuk menanggalkan Semua beban dan dosa yang ada dalam kehidupan kita Tadi dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang ada dalam hidup kita Mengapa kita perlu menanggalkan beban dan dosa yang dalam kehidupan kita Supaya apa? Supaya kita dikatakan jangan mudah putus asa Dikatakan jika kita tidak menanggalkan beban dan dosa yang ada dalam kehidupan kita Apa yang terjadi? Mengapa kita harus menanggalkan beban dan dosa? Kita menanggalkan beban dan dosa Karena jika tidak ditanggalkan Beban dan dosa akan merintangi kita Ingat, kalau kita biarkan dosa dan beban ada dalam hidup kita Beban dan dosa ada dalam hidup kita Maka apa yang terjadi? Itu akan merintangi kita dikatakan Dikatakan tadi di dalam Alkitab dikatakan Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengeliling kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Jadi alasannya mengapa saya harus menanggalkan beban dan dosa? Supaya apa dikatakan? Supaya itu jangan merintangi kita dalam Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Semakin berat beban dan dosa yang ada dalam kehidupan kita Maka apa yang terjadi? Maka semakin berat bagi kita untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini Oleh sebab itu Bapak Ibu, Sudara-sudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Jangan biarkan beban itu Jangan biarkan dosa itu Merintangi kehidupan kita Karena apa? Karena semakin berat beban Semakin berat dosa Maka kita akan susah untuk berlari Maka bagi kita semakin susah untuk melangkah ke depan di dalam Tuhan Untuk menjalani kehidupan ini Sebaliknya Bapak Ibu, Sudara-sudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Jika beban dan dosa yang ada dalam hidup kita Semakin ringan Atau semakin sedikit Maka semakin ringan juga bagi kita Untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini Jadi Bapak Ibu, Sudara-sudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Seberat atau seringan apapun beban dalam kehidupan Yang akan menyebabkan kita putus asa Mari kita saat ini belajar untuk segera mengatasinya Seberat apapun, seringan apapun dosa itu, beban itu Mari kita belajar untuk mengatasinya Jangan kita biarkan Karena apa? Itu akan membuat kita putus asa Jadi supaya kita jangan mudah putus asa Ingat, kita harus menanggalkan beban dan dosa Karena itu bisa merintangi kita Jadi Bapak Ibu, Sudara-sudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Oleh sebab itu, sebagai orang percaya Supaya kita jangan mudah putus asa Kita harus membawa dan menyerahkan beban dan dosa kita Kepada Tuhan Yesus Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 Ayat 28-29 Dikatakan begini Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Jadi bawa semua beban kita Bawa semua dosa kita Tanggalkan dikatakan Bawa kepada Yesus Dikatakan Karena Yesus yang mengatakan Marilah kepadaku Yang letih lesu berbeban berat Sehingga dikatakan Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Ayat 29 dikatakan dalam Matius 11 Pikul lakuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Dikatakan juga dalam 1 Petrus 2 ayat 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Bapak ibu sudah sudari Yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Mari kita saat ini Belajar untuk membawa Dan menyerahkan segala beban Dan dosa kita kepada Tuhan Yesus Supaya Kita tidak menjadi lemah Dan mudah putus asa Tetapi ketika kita membawa kepada Yesus Dan menanggalkan beban itu Kita serahkan kepada Yesus Apa yang terjadi Kita akan mendapatkan pengampunan Kita akan mendapatkan kesembuhan Bahkan kita akan mendapatkan Yang namanya kelegaan Serta ketenangan jiwa Di dalam Yesus Sesuai dengan janjinya Jadi bapak ibu sudah sudari Yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Pada hari ini kita sampai kepada Poin yang ketiga Ingat Tema kita Sepanjang kemarin-kemarin Berbicara Saya menyampaikan tentang Jangan mudah putus asa Bagaimana supaya kita tidak Mudah putus asa Di dalam Keadaan yang sekarang Yang kita hadapi Bagaimana supaya tidak mudah putus asa Yang pertama Ingat Yang pertama itu Ingat akan Tuhan Ingat akan Yesus Lalu yang kedua Kita matanya harus senantiasa Tertuju kepada Tuhan Dan yang ketiga Kita tanggalkan Segala beban Dan dosa yang merintangi kita Apapun masalah pergumulan persoalan kita Bawa pada saat ini kepada Yesus Maka dikatakan Dia akan memberikan kita Memberikan kita kesembuhan Dia akan memberikan kita Dikatakan disana tadi Dia akan memberikan kita Kelegaan dan ketenangan Dalam jiwa kita Mari kita sama-sama Saat ini Arahkan hati kita Kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Kami sudah mendengarkan Firmanmu Tuhan Kami belajar Untuk tidak mudah putus asa Dalam kehidupan ini Untuk tidak mudah Hilang pengharapan Dalam kehidupan ini Kami harus tetap Ingat akan Tuhan Apapun situasi kondisi kami Kami tetap Menunjukkan mata kami Terhadap Tuhan Apapun masalah dan pergumulan kami Dan kami mau menanggalkan Segala beban yang merintangi hidup kami Kami mau menanggalkan Segala dosa yang merintangi hidup kami Supaya kami dapat melihat Kesembuhan yang daripada Tuhan Supaya kami dapat melihat Pertolongan yang daripada Tuhan Dan hidup kami dipenuhi dengan kelegaan Hidup kami dipenuhi dengan Ketenangan dalam jiwa kami Sepanjang hari ini Tuhan Kami menyerahkan hidup kami Kepada Tuhan Segala masalah pergumulan Yang ada dalam hidup kami Kami mau tanggalkan Kami mau bawa Dan serahkan kepada Tuhan Yesus Maka kami akan dapat Pengampunan di dalam engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami tetap berdoa Bergumul buat bangsa kami Indonesia Negara kami Indonesia Kami mengasihi bangsa ini Tuhan Curahkan berkatmu bagi bangsa ini Tuhan Curahkan anugerah membagi bangsa ini Tuhan Biarlah Tuhan Yesus Belas kasihmu bagi bangsa ini Berkati pemimpin negara kami Presiden, wakil presiden Berikan kepada mereka Hikmat kebijaksanaan Seluruh menteri yang ada Seluruh pemimpin yang ada di negara ini Roh yang takut akan Tuhan Tuhan berikan kepada mereka Roh yang penuh belas kasihan Supaya mereka juga Tuhan Memimpin bangsa ini Tuhan Bukan untuk kepentingan pribadi mereka Tetapi mensejahterakan Rakyat yang mereka pimpin Tuhan Yesus Berkati Tuhan situasi kondisi yang ada Engkau berkati pemimpin negara untuk mengelola Untuk mematahkan Menyelesaikan setiap masalah yang ada Baik itu akibat pandemi 19 ini Baik itu Tuhan Yesus Akibat masalah-masalah yang lain Tuhan Engkau memberkati segala dokter yang ada Engkau berkati segala perawat yang ada Tuhan Untuk menolong mereka Tuhan yang sedang terpapar COVID-19 ini Tuhan Yesus Beri mereka tubuh yang kuat Tubuh yang sehat Tuhan Yesus Berkati umat Tuhan Anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Jadikan umatmu anakmu Jadi teram Jadi garang Jadi pelita di tengah bangsa ini Secara ku sebut anakmu yang ada di JSS Tuhan Berkati Tuhan penggembalaan ini Yang digembalakan oleh Pak Amin Biarlah jemaatmu Tuhan yang sakit kau sembuhkan Yang sedang lemah Yang kau kuatkan Yang sedang susang kau hiburkan Yang sedang terikat terbelenggu Dengan beban atau dosa Lepaskan Dalam firmanmu kami terima sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semuanya